Pemirsa pemilihan Utu Diang Tanjung 2022 terus berlanjut, saat ini berada dalam tahap karantina terbuka. Pada tahapan ini, 12 pasang finalis Utu Diang diuji wawancara tahap 2 atau Deep Interview yang bertujuan mengeksplor lebih dalam kemampuan masing-masing peserta sebagai calon duta kebudayaan Tabalong. Setelah melewati berbagai tahapan dan bersaing dengan 36 peserta lain, 24 peserta atau 12 pasang finalis Utu Diang Tanjung 2022 mulai di karantina terbuka sejak 3 Agustus 2022 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong. Pada hari pertama karantina terbuka ini, masing-masing finalis kembali diuji wawasan dan kemampuannya melalui wawancara tahap 2 atau Deep Interview. Kepala Bidang Kebudayaan Distrikbut Tabalong, Mas Duhak Abdi mengatakan, wawancara kali ini dipertajam dari wawancara tahap pertama karena bertujuan mengeksplor lebih dalam kemampuan masing-masing peserta sebagai calon duta kebudayaan Tabalong. Mas Duhak Abdi menuturkan pasca wawancara tahap kedua ini ditambah penilaian sejak temu teknis, nama-nama unggulan mulai terlihat, namun pembuktian juara akan ditentukan saat penampilan babak kren final. Pasalnya wawasan dan kemampuan peserta akan disesuaikan lagi dengan kemampuan peserta tampil di depan para penonton dan pendukung. Babak kren final dijadwalkan pada 9 Agustus 2022 di Pendopo Bersinar Pembataan dengan memperebutkan empat kategori juara utama. Karena biasanya kegagalan itu terjadi pada waktu grand final. Misalnya blank yang tidak bisa menjawab, akan mungkin nervous, gugup. Jadi diharapkan mereka tetap latihan untuk bisa tampil di depan orang banyak. Kemudian tetap jaga attitude, kesehatan tentunya, karena tampil di depan orang banyak itu berbeda dengan tampil di secara apa? Secara personal, tidak tampil di depan orang banyak. Jadi ini memerlukan persiapan mental yang lebih. 24 peserta dipasangkan menjadi 12 pasang utudiang untuk tampil di babak grand final. Namun penilaian secara personal tetap dilakukan, bukan hanya kerjasama antara kedua pasangan tersebut. Sehingga nantinya pemenang utudiang Tanjung 2022 bisa saja berbeda dari pasangan sebelumnya. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.